Dua mendali emas masing-masing dipersembahkan oleh Karateka Putri Ayu Suliatyandari, kelas kumite senior 61 kg, dan Nurhalim Arlendi, di kelas kumite senior 67 kg putra. Mendali perak disumbangkan Sin Ahmad Qadri, kelas kumite junior 76 kg putra. Namun sayang Karatek peraih mendali emas SEA Games lalu, Arisa Putra hanya meraih mendali perunggu di kelas kumite 61 kg. Empat perunggu lainnya diraih, Arisa Putra kelas kumite 61 kg, Indri Ramadhani di kelas kumite senior 68 kg putri, Harai Soke Lamindo, dan Varel Apriyansah kelas kata perorangan cadet kumite 57 kg cadet putra. Ketua Forki Lampung Hadibal berharap prestasi anak-anak asuhnya bisa lebih baik lagi, sehingga pada puncaknya yaitu Prapon kembali mampu mempersembahkan emas bagi Saibumi Rwajurai untuk bisa lolos di PON tahun 2024. Ini prestasi yang cukup membanggakan tentu ya karena ini adalah merupakan ipen resmi dari PB Forki Yang akan menseleksi atlet Indonesia dalam mengikuti kejuaraan Asia atau Asia Pasifik, AKF, di Turki. Jadi dengan demikian, tiga atlet kita akan ikut di kejuaraan Asia Pasifik di Turki nanti. Satu, Arisa Putra. Dua, Nur Halim Adandi. Tiga, Ayu Sulistiyandari. Usai kejurnas karate, Lampung fokus pada kejuaraan karate Asia Pasifik di Turki. Untuk mewakili Indonesia pada bulan November 2022 mendatang. Ketiga atlet karate diantaranya Ayu Sulistiyandari, Nur Halim Arlendi, dan Arisa Putra. Leo Dampiari melaporkan.